Untuk kepentingan seluruh masyarakat, kepentingan seluruh rakyat yang membutuhkan, masih membutuhkan kepedulian partai masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya pintar dan saya melihatkan, hari ini tanggal 5 Januari, awal tahun 2021-2022. Dan pengukuhan pelantikan pengurus DPD Partai Nasen Pemburukan Pesangka ini di awal ini dilaksanakan di awal tahun. Artinya, sejak hari ini, kata IUSRI dan seluruh diorang pengurus, Sejak hari ini tanggal 5 Januari 2022 Anda resmi memikir tanggung jawab sebagai Ketua Partai Nasden Di Pembuatan Pesangkai Di Bunda, kakak-kakak semua yang tadi dikumpulkan ini Melekat sebuah tanggung jawab besar Bagaimana untuk mengembangkan partai ini Bagaimana untuk mengayu-mendayu perahu Partai Nasden Di seluruh Kabupaten Pesangkai ini Bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita Dari partai-partai lain Menuju pemilu legislatif 2024 Kepilasalah bulan Februari Dan pemilihan Presiden Republik Indonesia Dan selanjutnya pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati Di seluruh Rungsantara Termasuk di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini Untuk itulah pada kesempatan ini Saya ingin menghidupkan satu harapan Bukan di dalam menjalankan tugas-tugas partai Jangan lupa Bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan Ada parameter-parameter yang perlu Kita selalu ingat Sehingga kita tidak Kalau orang bermain bola Ditiuprui Cempik Dengan sanksi dan sebagainya Ini yang saya ingatkan kepada kakak-kakak semua Tapi saya tidak ada kerempuan Kalau untuk pasang kayu tidak ada kerempuan Karena kakak Iusri ini adalah mantap Komisioner KPU Tahu untuk rantai-langgu Tahu untuk aturan-aturan Ini yang boleh, ini yang tidak boleh Ya melanggar sendiri tidak apa-apa Tapi jangan sampai tidak sanksi Kan seperti itu Karena itu kalau laporannya tadi Semuanya hampir sudah 100% Struktur partai ini sudah bisa dijalankan dengan baik Dalam waktu yang sangat singkat Saya belum dilantik menjadi ketua Saya kasih hubungan sama Atau Belum dilantik saja sudah seperti itu Apalagi sekarang dilantik pada hari ini Betul tidak? Saya tidak tahu lagi Nanti laporannya pada bulan Maret Bulan Akhir saya tidak tahu Karena tadi Dari-dari tulisan 98% Ya Tinggal satu besa Itu pun dilantik saja Karena ada masalah Nah Masalah itu Tolong Ditangani dengan baik Ya Jangan sampai desa itu dihapuskan Karena itu juga kerugian Ya Terlalu bergantung Berkontribusi Berkonsultasi Dengan asisten tiga Supaya desa itu jangan Perlukan lari-lari terus Berangkali ini sih Perlu dibuatkan Satu saluran pembuangan air Ya Ya Asisten tiga ya Ini sekaligus dua wording Untuk pengelantar daerah Seperti itu Karena kalau desa itu dihapuskan Itu kerugian Dan yang desa tidak masuk Kemudian berkurang Satu desa itu luar biasa Pengadilan Dan saya berharap Partai Nasden Pembuatan pesan karyu Yang hari ini lantik Akan menjadi bagian dari solusi Pengadilan desa itu Bisa dipertahankan Sehingga pengurus desa Partai Nasden Pembuatan pesan karyu Pembuatan pesan karyu bisa menjadi Seratus persen Sanggup 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 Bapak ibu dan segera-segera Semua yang saya kintai Hari ini Kita hari bersama-sama Di Bacara pelantikan ini Tentu dengan niat yang Mudah-mudahan Niat yang Tulus dan ikhlas Bila kita semua Dan saya berharap Saya berhubungan Partai Nasden ini Bila kita semua Hari ini kita berjalan Bersama-sama Sehirama Walaupun harus berbeda Dalam Cara-cara pencapaian Cara-cara Tapi tidak ada masalah Yang pasti Saya Menyakinkan kepada Sahabat-sahabat kita Di partai-partai lain Bahwa Insalah Partai Nasden ini Yang akan selalu Menjubung tinggi Kearifan Selalu Menjubung tinggi Kesempatan